Intro Shalom, perkenalkan Saya Terselamana Pranamawadu Dengan NIM 23030101 Mahasiswa semester 2 Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kursa Canana Popang Pada video kali ini, saya akan melaparkan materi yang saya review dari buku ke-10 Tentang Pemkuat Ilmu Sosial Modern Karya Emilia Durkheim Baik, saya akan menjelaskan bagian yang pertama, Filosofis Durkheim Dari Filosofis Durkheim menarik langsung dua mode perang penting Mode teori sosial yaitu positifisme dalam arti luas mawa Sebuah metodologi yang didasarkan pada penerapan ilmiah yang kata untuk mempelajari nilai-nilai dan sifat manusia dalam masyarakat Dan konservatisme dengan referensi bukan untuk sikap tetapi untuk perspektif intelektual Positifisme adalah garis keturunan pencerahan Dalam abad ke-19 terbagi beberapa bagian yaitu Realisme, Sekuralisme, dan Pencerahan Positifisme Positifisme merupakan bagian dari semangat kerja Durkheim yang ilmiah Rasionalisme Konsep standar Durkheim untuk menetapkan studi tentang manusia di atas fondasi Konsep standar Durkheim untuk menetapkan studi tentang manusia di atas fondasi Sejarah metodologi seperti ilmu sifirkan Banyak yang tercantum dalam buku yang ditulis oleh Mili Durkheim tentang pengaruh filsafat moral, agama, nilai-nilai, filsafat Tetapi penting untuk tidak melakukan serta merupakan keinginan yang ketatan tanpa kompromi untuk ilmu manusia Tingkah laku yang tercermin dalam esai yang pernah ia tulis Dia bekerja dengan banyak dari nilai-nilai agama dan politik Konservatif tetapi esensi metodologi sekaliannya adalah apa yang menilami pikiran pencerahan dan seluruh seksi rasional Dalam abad ke-19 studi tentang masyarakat adalah yang utama objektif Tetapi sains adalah isi sekaligus gegah sang serta metode dan isi sosiologi Durkheim menggabungkan seperangkat konservatif gateway dalam banyak hal Jauh lebih banyak dimengerti oleh kaum konservatif filosofis yang mengikuti pencerahan daripada filosofis tentang moral dan intelektual yang ketat Durkheim milik mengakui hubungan kekerabatan Filosofis sosiologi terhadap Durkheim penting untuk mengidentifikasi beberapa proposisi utama yang berasal dari konteks dan konservatisme Dan ukuran memuncak sebagai perspektif vital dan studi Durkheim tentang ilmu sosial dan masyarakat Yang pertama adalah konsep gagasan konservatif tentang hakikat masyarakat Yang berdatangan langsung dengan ide-ide pencerahan kaum konservatif berpendapat keunggulan absolut masyarakat Menurut teori ini masyarakat bukanlah sebuah pencerahan kekuatan profesional dalam individu Sebaliknya makhluk masyarakat dan gagasan bahasa moralitas dan hubungannya hanya refleksi dari realitas akperior masyarakat Ide kedua mengalir secara logis dari yang pertama adalah moral Dan keterangan psikologis manusia kepada masyarakat yang berikut karakter organisme masyarakat Gagasan yang terasa tentang karakter organisme kemasyarakatan yang sah adalah agama, keluarga, negara, komunitas Dan memiliki sebuah artikulasi peran dan fungsi organik dan begitu pula proses perubahan Gagasan tentang pembangunan organik sama sekali tidak dibatasi oleh kaum konservatif Di awal abad ke-19 tetapi itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa diantara mereka tidak mencapai status yang hampir kanonik Demikian materi yang dapat saya sampaikan, sekian dan terima kasih